Kata Nabi Salam Thatun, ada tiga golongan La turaddu da'watuhum Yang doanya sulit ditolak Sulit ditolak, artinya Allah akan cepat mengabulkan Siapa mereka? Satu Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil Kedua, As-sa'imah hatta yuftira Orang puasa sampai buka Yang ketiga Da'watul mazlum, doa orang terzolimi Kita fokus pada yang kedua, doa orang puasa sampai buka Jadi ini isyarat di hadith Nabi Ayah perbanyak doa, minta, 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 minta Oleh karena itu Para ulama-ulama terdahulu, senantiasa Membuka puasanya, dengan yang tadi Zahabab Zama, lalu mengisi doanya dengan Ungkapan-ungkapan mereka, bahkan Ibn Umar Pernah punya doa sendiri, Ibn Umar itu sahabat Nabi Anaknya Umar bin Khattab, punya doa sendiri Ya, Allahumma lakasumtu Faghfir liya Allah, misal Saya telah berpuasa, tolong ampuni dosa saya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa'ala alihi wa sahbihi, wa'ala 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 Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga selalu sehat Tetap semangat beribadah Dan tentunya istiqamah dalam menunaikan Ibadah puasa kita dihadapan Allah SWT Semoga Allah berkenan menerima seluruh ibadah yang kita kerjakan Sampai dengan hari ini InsyaAllah Teman-teman, di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang doa puasa Kapan dibacakan Dan lafad yang juga kita sampaikan Zahab al-Zam'ahu wa'atilatil uroku wa'al sabatil ajru InsyaAllah Ada sebagian kawan-kawan menanyakan Ustad bagaimana dengan doa yang Allahumma lakasumtu Wa bikiamantu wa'ala rizki ka'atar Apakah itu juga bisa dibacakan? Karena ada yang menyebutkan bahwa itu d'aif Ya, seperti apa mengamalkannya Dan juga menyelergikan dengan doa yang pertama itu Baik kita coba lakukan tiga pendekatan yang pertama kita lacak dulu status kedua hadith itu yang terdapat di mana dan setelah kita telusuri nanti kita akan simpulkan derajat hadithnya seperti apa lalu baru kita bicara yang ketiga bagaimana cara mengamalkan hadith-hadith yang sampai kepada kita apakah setiap yang sahih segera harus diamalkan apakah setiap yang baif juga tidak boleh sama sekali diamalkan lalu bagaimana konstruksi hukumnya yang ketiga ini menjadi yang terpenting dari pembahasan kita baik yang pertama dua-duanya hadith ini tentunya kita temukan di kitab-kitab hadith yang paling populer ada di sunan Abu Daud ya Abu Daud nomor hadith 2357 untuk yang pertama insyaAllah kemudian yang kedua beda satu nomor saja 2358 ya Allahumala kasumtu wabika amantu wala rizkika aftartu beda dua hadith ini beda satu nomor saja yang pertama 2357 yang kedua 2358 hanya mungkin dari status hadithnya ini yang berbeda yang pertama disepakati hadithnya statusnya sahih ya tidak ada persoalan dari segi sanad sanad itu artinya susunan periwayat sampai ke nabi ya misalnya imam Abu Daud itu kan gak ketemu nabi gitu bagaimana bisa merayakan hadith sampai ke nabi maka dari sifulan, 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 diteliti sampai ke nabi nah sedangkan yang kedua yang nomor hadith 2358 yang redaksi Allahumala kasumtu nah itu setelah diteliti hadithnya sampai ketabi'in ya ada tabi'in bernama Mu'ad bin Zuhra sampai di situ nah hadith yang sampai ketabi'in itu disebut hadithnya Mursal namanya ya kurang lebih lah secara umumnya sederhananya demikian kalau mau detil nanti kita belajar ilmu mustalah hadith secara lebih mendalam ada juga nanti yang sampai di rewet lain kepada sahabat Anas bin Malik karena yang redaksi kedua ini direwetkannya banyak yang Allahumala kasumtu ada di Sunan Al-Bayhaqi juga ada beberapa yang lain itu ada yang sampai ke sahabat Anas bin Malik cuma ada beberapa yang meriwayatkan itu disinyalir memiliki persoalan sehingga dipandang di beberapa tempat hadithnya da'if ya da'if ini lemah karena persoalannya bukan karena redaksinya karena periwayatnya ada yang disoal soal pertama sampainya pada tahap tabi'in tidak sampai sahabat dan sampai ke nabi disebut dengan Mursal yang kedua ada yang sampai ke sahabat bahkan dinisbatkan ke nabi cuma ada beberapa yang disebut bermasalah dari segi periwayatnya sehingga status hadithnya ada yang menyebut da'if dari segi persoalan tadi kemudian menyebut Mursal karena ketidak sampainya kepada nabi walaupun yang tabi'in ini dianggap sebagai orang yang baik nah sekarang kalau sudah tahu statusnya bagaimana cara kemudian memberikan penilaian pada pengamalannya ya kalau yang pertama tidak usah dibahas lah ya kalau yang sohi kita bisa amalkan tidak ada masalah nah sekarang kalau ada satu hadith dinilai da'if ya puncaknya da'if misalnya nah itu seperti apa menyikapinya nah ini saya kembalikan ke teori ilmu hadith ya jadi bukan pendapat misalnya ustadzari hidayat atau ustadzfulan tidak ini kaidah ilmu hadith yang disepakati oleh para ulama dia ulama sepakat tentang ini jadi kita yang bukan ulama apalagi bukan pakar hadith jangan sampai keluar dari pakem ini baik saya persingkat kesepakatan yang pertama bahwa jika ada hadith sekalipun kemudian dinilai da'if secara sanadnya bukan matannya bukan isi hadithnya tapi matannya isi hadithnya tidak bertentangan dengan satu nilai-nilai yang terletak dalam Al-Quran yang kedua keterangan di hadith-hadith sahih dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum umum yang lainnya ya terutama masalah-masalah pokok dalam akidah halal haram dan sebagainya maka isi hadith itu dimasukkan dalam istilahnya fadha'ilul a'mal amalan-amalan utama yang boleh diamalkan kemudian amalannya jadi silahkan diamalkan keutamaannya boleh kalau doa dibacakan silahkan boleh tidak ada masalah itu sepakatan ulama hadith jadi sekalipun hadithnya dilih da'if tapi kalau hadithnya isinya tidak bertentangan dengan dilih-dilih tadi akidah halal haram dan dianggap sebagai fadha'ilul a'mal keutamaanku tanamal aja yang jangankan pakai bahasa Arab pakai bahasa Indonesia pun itu tidak ada masalah contoh misalnya kalau saya bacakan ya Allah saya telah berpuasa saya niatkan karna mu ya Allah dan saya beriman saya yakin bahwa apa yang saya tunaikan sesuai dengan apa yang telah kau perintahkan saya berusaha mengerjakan sesuai dengan rizlamu dan saya berusaha ya Allah berbuka dengan rizki yang telah kau tetapkan mohon ampuni dosa saya apakah salah berdoa demikian kan tidak itu namanya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pada keutamaan amalan yang salah itu kalau dikatakan misalnya ini hadis nabi itu yang keliru jadi kalau ada seseorang berdoa dengan doa tadi tidak ada masalah kalau mau aman kata para ulama jangan disantarkan kepada hadis nabi cukup kita bacakan doanya jadi jangan lantas disimpulkan kalau do'if tidak boleh diamalkan tidak juga toh anda kalau baca dalam bahasa Indonesia lebih parah lagi dalam arti mohon maaf jalurnya tidak ada ini ada seorang tabiin baca doa doanya bagus nabi tidak pernah mengajarkan pertanyaannya salah gak itu kalau nabi tidak mengajarkan kemudian doa itu ada apakah keliru nah kita lihat dulu kalau doa ini bertentangan dengan pengajaran nabi tentu kita hindarkan tapi kalau doa ini tidak bertentangan bahkan sernilai atau selaras dengan anjuran nabi justru itu keutamaan saya ambil contoh begini hadis yang saya akan sampaikan di pertemuan lalu itu baru doa pembuka belum ada permintaan di situ itu baru pernyataan saya telah selesai berpuasa ya Allah yuk kita terjemahkan ya zahabab dhamma ya Allah telah hilang rasa dahaga ini ya wabtallatilongroq basah tenggorokan saya nah ini kan belum minta apa-apa kita baru katakan puasa saya sudah selesai basah tenggorokan hilang dahaga kemudian wathabatala ajru insyaallah dan pahala insyaallah akan engkau tetapkan nah kita belum minta apa-apa kita baru nyampaikan keterangan ya keterangannya berdasarkan hadis-hadis lain Allah sampaikan bagi orang puasa ada dua kebahagiaan kebahagiaan pertama saat berbuka kebahagiaan keduanya saat nanti di akhirat dia mendapatkan pahala-pahala dari puasanya ya ini baru pernyataan bagaimana cara memintanya kepada Allah maka di hadis lain disampaikan di At-Tirmidhi buka At-Tirmidhi nomor hadis 2526 ya 2526 dari sahabat Abu Hurairah di Allah ta'ala anhu kata Nabi salam satun ada tiga golongan yang doanya sulit ditolak sulit ditolak artinya Allah akan cepat mengabulkan siapa mereka satu Al-Imamul Adil pemimpin yang adil kedua orang puasa sampai buka yang ketiga doa orang terzalimi kita fokus pada yang kedua doa orang puasa sampai buka jadi ini isyarat di hadis Nabi ayat perbanyak doa minta 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 oleh karena itu para ulama-ulama terdahulu senantiasa membuka puasanya dengan yang tadi zahabah lalu mengisi doanya dengan ungkapan-ungkapan mereka bahkan Ibn Umar pernah punya doa sendiri Ibn Umar itu sahabat Nabi anaknya Umar bin Khattab punya doa sendiri ya Allahumma la kasumtu fagfir liya Allah misal saya telah berpuasa tolong ampuni dosa saya ya saya punya catatan nih doa-doa ulama yang dari empat madhab yang ketika mereka kemudian berdoa ya saat berpuasa itu mereka bacakan doa pembukanya kemudian mereka mintakan kepada Allah doa pembuka dibacakan doa mintanya yang akan dimohonkan itu dimintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala contoh ini dari madhab Hanafi ya ini dari al-imam fakhrudin of man bin ali az-zaila'i ya beliau mengatakan wa minas sunnat an yakula indal iftar dan termasuk sunnah artinya sesuatu yang dianjurkan sunnah disini mengacu pada keterangan Nabi tadi isyaratnya ayo baca doa minta minta saat puasa ini waktu mustajab apa yang dibacakan kata beliau Allahumma lakasumtu wabika amantu wa'ala wa'alika tawakaltu wa'ala rizki ka'aftartu tu coba bayangkan ya beliau mengajarkan perbanyak doa perbanyak doa kata beliau diantara doanya dibacakan ya Allah Allahumma lakasumtu ya saya telah berpuasa karena mu'abika amantu dan saya beriman kepada mu'alika tawakaltu saya tawakal padamu ya Rabb wa'ala rizki ka'aftartu sekarang saya mau buka mohon ya Allah anugerahkan rizki terbaik dari bukaan-bukaan ini ini madhab Hanafi artinya ketika anda buka dengan halis sahih tadi dhabhab al-zama bagus setelah itu tambah dengan doa minta apa yang mau kita mintakan kemudian di madhab maliki ya ini kita temukan misalnya ada risalahnya Ibnu Abi Zaid al-Kirwani ya karena Syekh Ahmad bin Hunim ya wa'yakulu nadhan inda al-fitri dan dianjurkan saat kita berbuka itu kita mengucapkan Allahumma lakasumtu wa'ala rizki ka'aftartu faghfirli ya ma'akaddamtu wa ma'akhartu awyakul Allahumma lakasumtu wa'ala rizki ka'aftartu zahab al-zama wa'abtalatil uruk wa'athabatil ajul insyaAllah ini dalam madhab maliki kata beliau ketika anda kemudian berbuka itu dianjurkan membaca doa perbanyak doa ya di sini Allahumma lakasumtu wa'ala rizki ka'aftartu zahab al-zama wa'abtalatil uruk wa'athabatil ajul insyaAllah digabungkan doanya dido'a pembuka dibacakan permohonan kita dibintakan kepada Allah demikian di madhab syafi'i juga misalnya al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi mashaAllah antum yang belajar riadus solihin ya awas antum yang belajar al-arba'in ya itu yang pengarangnya al-imam an-nawawi sekarang apa yang dikatakan al-imam an-nawawi jangan sampai al-arba'in antum pelajarin ya kemudian riadus solihin antum kaji sementara keterangan beliau yang lain antum tepi kan misalnya ya beliau ahli hadith ahli ibadah antum siapa gitu kan nah mari kita lihat wal-mustahab an-yakul inda iftarihi dan dianjurkan akan lebih baik ketika seseorang itu berbuka dia berkata Allahumma lakasumtu wa'ala rizki ka'aftartu lima rawa Abu Hurairah kala kana Rasulullah S.A.W. kana Rasulullah S.A.W. idha sama fumma aftara kala Allahumma lakasumtu wa'ala rizki ka'aftartu kata beliau yang pakar hadith ini ya dianjurkan membaca Allahumma lakasumtu ya kemudian wa'ala rizki ka'aftartu ya Allah untuk usaha berkuasa sekarang ada rizki dengan rizki itu saya akan berbuka karena dilihatkan dari sahabat Abu Hurairah diduga Nabi pernah mengatakan doa itu itu ada di kitab Al-Majmu Juzga 6 halaman 363 jadi ini yang bicara ini termasuk madhab Hanbali satu lagi madhab Hanbali ini dikemukakan oleh Ibn Kudamah Al-Makbisi apa keterangan beliau dan dianjurkan menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur kemudian berbuka dengan satu kurma kalau tidak menemukan satu kurma maka coba dengan peminum air bening dan saat akan berbuka tidaknya dia berdoa minta apa doanya Allahumma lakasumtu wa'ala rizki ka'aftartu subhanaka wa bihamdik Allahumma taqabbal minni innaka antas samiwan alim ya Allah untukmu aku berpuasa Allahumma lakasumtu wa'ala rizki ka'aftartu dan dengan rizki itu aku berbuka subhanaka wa bihamdik subhanaka ya Allah maksudnya engkau wa bihamdik segala pujian untukmu Allahumma taqabbal minni innaka antas samiwan alim ya Allah bahkan terima puasaku ini terima dariku kau pasti mendengar dan mengetahui kadar doa dan kesungguhanku berikhtiar tuh bayangkan pada madhab ada semua ya Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali semuanya imam besar mengatakan tidak ada masalah memadukan doa itu jadi kalau kita kompromikan zahab al-zomaknya baca untuk pembuka selebihnya minta doa-doa mau pakai ulama lakasumtu silahkan mau istighfar silahkan tidak ada masalah jadi jangan sampai salah memahami kesalahan paling fatal mengatakan kalau ada yang sahih kenapa pilih yang da'if nah itu artinya anda belum pahami ilmu hadis karena di ilmu hadis itu pertama jangan benturkan antara hadis-hadis yang sahih dengan keutamaan fadillah amal dalam hadis da'if karena tidak semua hadis da'if itu harus kita tinggalkan kalau ada keutamaan amalan boleh dilakukan yang kedua ini juga salah paham karena yang sahih tadi itu dimanai sebagai doa pembuka sedangkan yang lainnya adalah pelengkap-pelengkap doa jika ingin mengambil silahkan sahabat memiliki doanya kemudian tamiin memiliki doanya ulama punya doanya kalau anda punya doa sendiri pun dipersilahkan nabi memberikan contoh dasarnya supaya anda meminta kemudian dengan luas sesuai dengan permintaan anda itulah sebabnya nabi tidak mencontohkan langsung apa yang harus anda minta tapi mencontohkan doa pembukanya supaya anda nyaman dalam meminta kurang lebih demikian semoga bisa dipahami subhanakallahumma bihamdika insyaAllah da'idaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh